Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kementerian dan negeri terus berupaya meningkatkan kualitas dan mutu aparatur pemerintahan desa dan negari Semua daya manusia aparatur desa dan negari menjadi penentu dalam peningkatan pelayanan terhadap masyarakat Tata kelola pemerintahan desa dan negari di tanah air Pengelolaan dana desa dan negari serta merupakan kunci sukses pembangunan desa dan negari di masa mendatang Hal ini secara jelas tertuang dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa Tepatnya pada Pasal 112 Di mana salah satu tujuan dilaksanakannya pembangunan desa dan negari adalah Untuk memperbaiki sistem administrasi pemerintahan desa Yang menyediakan informasi untuk pemerintah dalam menjalankan aktivitas pembangunan Sementara itu berdasarkan Pasal 18 ayat 7 dan Pasal 18b ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 Menyatakan bahwa desa sebagai unit pemerintah terkecil dan terdepan Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan sekaligus menjadi institusi terdepan Menguatkan karakter dan jati diri masyarakat Indonesia Serta Undang-Undang No. 6 2014 tentang desa Mengatur bagaimana memperkuat pemerintahan desa Dan memperdayakan masyarakat yang baik melalui percepatan tata kelola pemerintah desa Yang baik guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa Yang bersih, efektif, efisien, demokratis, dan anggotabel Desa tak lagi hanya ditempatkan sebagai objek dari pembangunan Melainkan juga sebagai subjek, segaligus fondasi Sehingga kini desa memegang peran strategis Dalam memujukkan percepatan pembangunan desa Yang dibutuhkan data-data yang akurat dan akuntabel Saya, Mawad Juliarto, Kasubid Di Direktorat Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah Kementerian Dalam Negeri Sangat mendukung dan mengapresiasi inovasi aplikasi digital monografi Bidadari, bingkai informasi desa dan nagari di ujung jari Yang telah di-launching oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Baksaman Barat Aplikasi digital monografi Bidadari Mampu menyajikan data-data pembangunan Sampai level desa dan nagari Update berkualitas Serta dapat dipertanggungjawabkan Saya berharap aplikasi Bidadari dapat mendukung Percepatan pembangunan desa dan nagari Di seluruh tanah air Melalui perbaikan tata kelola Manajemen data di desa dan nagari Dengan pembinaan statistik sektoral Demi Indonesia yang lebih sejahtera dan lebih maju Demikian saya iri dengan ucapan Wilayitabik walidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!